selamat menikmati disini saya akan kawin silangkan bunga adenium saya yang ini oke sobat ikuti terus bagaimana proses mengkawin silangkan bunga adenium tentunya ya jangan di skip-skip agar tidak salah faham jadi supaya kalian bisa lebih detail ya tahu bagaimana cara mengkawin silang bunga adenium baik sobat sebelum ke video tutorialnya disini saya akan mencari tepung sari bunga yang tumpu ini ya tumpu jumbo ini bunga adenium atau kamboja botol yang tumpu ini yang jumbo ya versi jumbo jadi disini saya akan ambil tepung sarinya yang ini saya pindah ke bunga adenium yang biasa ya yang lokal jadi langsung sobat ikuti tutorialnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menyilangkan bunga adenium ya kemarin sudah ada yang request ya bang sekali-sekali dong bikin video tentang bunga adenium yang dikawin silangkan ya sekarang disini saya akan tunjukkan ya pada kalian semua cara menyilangkan bunga adenium supaya nanti bunganya itu berubah berubah ini kan sekarang bunganya masih ini ya warna yang begini apa warna pink warna yang biasa ya warna yang biasa lah ya warna standar sekarang disini saya mau silangkan dengan bunga adenium tumpuk ya tumpuk tapi dia jumbo ini dia nah ini ini bunga adenium yang tumpuk yang jumbo ini warna merah ya merah nah disini nanti tepung sarinya yang tumpuk ini saya pindah ke sini ya jadi nanti dia jadi bunganya seperti apa ya kita gak tahu juga nanti setelah dia berhasil berbuah baru kita tanam bijinya baru kita bisa lihat bagaimana proses bunganya nanti atau jadi bunganya nanti ya langsung ikuti terus ya bagaimana cara kawin silangnya oke sobat semua terlebih dahulu ini tanganku ini gemetar ini soalnya nah terlebih dahulu kita robek ya kita robek bunganya kalau ngerobek ya kalau ngerobek jangan di garisnya ini jangan pas di garisnya ini ya kalau kita ngerobek kita kalau bisa ngerobek pas di ini disini ya disini kita robek kita robek sampai ke pangkal sampai ke pangkal ya jangan sampai ngerobek disini kita harus ngerobeknya langsung ke pangkal sini ya ke pangkal ini jadi dia nanti disini putik sari ya putik sari jantannya nanti akan kelihatan nah disitu baru kita olesi serbuk serbuknya yang ini nah yang ini yang tumpuk ini ya jadi ikuti terus prosesnya ya sobat pertama-tama kita robek ya robek bunganya jadi yang kita robek ininya jangan ininya kita robek seperti ini kita harus pelan-pelan ya kita harus pelan-pelan jangan sampai nanti tepung sari bunga yang ini gugur deh ya gugur dia nanti mengenai putiknya sendiri jadi sia-sia kita ya seperti ini sobat nah itu kalian bisa melihatnya nah disana putik sari yang jantannya kelihatan nah seperti itu nah seperti itu kelihatan jadi terlebih dahulu kita buang tepung sari bunga yang ini ya nah ini ini tepung sari bunga yang ini kita buang nah kita buang dan sekarang disini saya mau ambil tepung sari bunga yang tumpu ini jadi begitu ya sobat cara kawin silangkan nah disini saya ambil tepung sari bunga yang tumpu ya ini dia sobat banyak sekali ya jadi sekarang kita oles ke putiknya ini ini seperti ini nah kita simpan disini ya seperti ini kita ambil lagi ya kita kasih bersih ya selesai sobat selesai habis itu kita tutup nah kita tutup begini ya kita tutup begini langsung kita tusuk dengan lidi begini supaya air tidak masuk nah begini sobat nah ini proses mengkawin silangkan ya nanti disini ya kalau bunganya ini dia awet berarti dia sudah respon ya sudah respon dan tanda-tanda kalau sudah hamil dia seperti ini warnanya nanti ya ini ini seperti yang ini 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 kemarin sudah saya kawin silangkan ini dia warnanya akan memerah seperti ini setelah satu minggu nanti dia akan keluar buahnya ya buahnya kecil semacam ini ini saya lihat ya nah seperti ini nanti dia seperti ini dan ini sobat ya ini hasil hasil kawin silang semua ini ini kawin hasil kawin silang disini dia beda ya sudah ya beda ini warnanya kemerah-merahan kalau yang ini induknya kan warnanya cuma putih ya putih tapi ini sudah warnanya kemerah-merahan ya disini nanti ini bunganya jelas berubah dia dan disini juga warnanya ini agak kekuning-kuningan ya seperti ini ya sobat demikian ya bagaimana cara mengkawin silangkan bunga adenium ya jadi ya cara yang tepat harusnya begitu ya kita robek sampai ke pangkal sampai putih sari yang jantannya terlihat baru kita oles-oleskan ya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba